Musik Ya kan dengan sistem tumpang sehari kita harapkan bibit yang kita sudah berikan induksi ketahanan kemudian kita berikan untuk perlakuan kesuburan dia akan bisa tumbuh lebih baik dan potensi berhasilnya lebih tinggi karena disini kan permasalahannya air ternyata jadi terutama pada musim kemarau kan tidak ada sumber air dengan penanaman turi kita harapkan turi ini bisa menjaga, membantu menjaga kelembaban kebun, itu konsep kita selain itu turi kan termasuk juga tanaman legum yang bisa menyumburkan tanah selain juga daun, bunga dan buahnya bisa untuk sayur jadi sungguhnya multifungsi lah turi yang kita harapkan dicampur artinya ditanam bersama-sama dengan jeruk ini bisa meningkatkan tingkat keberhasilan daripada tanaman jeruk kemudian ketika ada tanaman turi, turi itu kan juga disukai oleh berbagai tinggi serangga sehingga keragaman hayati serangga itu meningkat dengan keragaman hayati serangga yang itu meningkat sehingga penyebaran penyakit yang dilakukan oleh serangga pada tanaman jeruk itu bisa kita hambat itu konsep dasarnya seperti itu kalau kita nanam sekarang karena bibitnya sudah cukup besar ya mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun lah 3 tahun setelah ini sudah mulai berbuah jadi mulai berbuah kemudian mungkin belajar berbuahnya mungkin 2 tahun, 3 tahun mungkin maksimumnya mungkin optimumnya sekitar 5 tahun ya mulai berbuah yang sangat lumayan banyak gitu ya jadi belajarnya mungkin 3 tahun itu sudah mulai belajar kira-kira seperti itu yang penting sekarang kan ada pupuk kandang jadi ada pupuk kandang tanahnya ini kita pelihara dengan pupuk kandang sapi terutama kalau sudah pupuk kandang sapi ini cukup dan kita beri perlakuan nanti ketika nanam kita beri perlakuan bakteri lagi sehingga bakteri itu bisa tumbuh dia bersama dengan ini kan makanannya pupuk artinya kompos jadi itu makanannya sehingga bakteri yang kita masukkan ke dalam tanah pada saat kita tanam nanti ada makanannya dia bisa bertahan hidup dengan baik bersama-sama dengan tanaman jeruk sehingga bisa membantu tanaman jeruk ini untuk bisa tumbuh dengan baik dan berproduksi dengan baik kira-kira seperti itu hari ini kita mendrop 345 ya jadi untuk desa Sembiran ini harapan kita kita bisa artinya semua tanaman atau bibit yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan baik dan berhasil total kita ingin sekitar 1.000 sampai 1.200 lah ya tahun ini kita harapkan bisa di 4 desa di Tejakulo yang sudah dilakukan tanggal 11 Pak Ketua LPPM ke sana kemudian desa Bondalem desa Les dan Sembiran jadi ada 4 desa yang semuanya ada di desa di Ketamatan Tejakulo itu harapan kita akan menjadi target penanaman kita karena kenapa demikian karena memang ini kan habitatnya ada di desa-desa ini gitu jadi kita awali kalau ini berhasil baru nih kita akan coba kembang ke daerah lain kira-kira seperti itu ya ya tentu kita berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Bali sekarang sudah melingkupi Pertanian Perkebunan Rokotikultura dan Tanampangan kemudian juga dengan teman-teman PPL di sini kemudian dengan petani tentu yang ada di masing-masing desa tempat kita untuk penanaman ini ya iya kita akan melakukan monitoring jadi monitoring bagaimana perkembangan selanjutnya juga ini kita bisa juga untuk kegiatan ilmiah untuk mahasiswa jadi terutama keragaman hayati misalnya keragaman hayati serangga kemudian bagaimana kemungkinan istilahnya apa kesuburan tanahnya dan seterusnya jadi ini bisa kita bandingkan dengan yang tidak dicampur dengan turi kan bisa kita perbandingkan kesehatannya kemudian keragaman hayati serangganya dan seterusnya muncul dan tidaknya penyakit kira-kira itu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati